Saya Indra Demunggu Semar Mata, kebetulan saya caleg dari Partai PDI Perjuangan dengan nomor urut 5. Saya hadir ke sini untuk mendampingi tim binaan Al-Mudulaw, tim binaan saya ada yaitu Rimbo Partner saat ini pertanian. Selamat sore buat seluruh masyarakat Kabupaten Tebo, masyarakat Provinsi Jambi, terkhusus masyarakat yang ada di Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya pada hari ini, hari Jumat tanggal 22 September 2023, kembali saya memberikan informasi calon DPRD Kabupaten Tebo, Indra Domingus Simarmata Sarjana Hukum, hari ini kawal tim binaannya yang masuk ke dalam semifinal dalam kejuaraan sepak bola Mandiri Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, yakni Rimbo Partner FC yang akan berhadapan dengan Polong FC. Informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya bahwa bertempat di lapangan Mandiri Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, memang dalam beberapa waktu ini itu sedang dilakukan kejuaraan sepak bola Open Mandiri Agung, dan sepertinya pada sore hari ini, yakni bertemu Polong FC melawan Rimbo Partner FC, yang semuanya akan melakukan pertandingan dalam babak semifinal pada sore hari ini. Perlu kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya bahwa Rimbo Partner FC ini adalah binaan ataupun dibimbing oleh salah satu calon anggota DPRD Kabupaten Tebo tahun 2024 yang akan datang, yakni saudara Indra Domingus Simarmata Sarjana Hukum. Dan sepertinya pada hari ini, itu langsung hadir dan menyaksikan langsung pertandingan semifinal yang digelar pada sore hari ini. Saya barusan menyaksikan bahwa tim daripada binaan saudara Indra Domingus Simarmata ini, itu menggugulkan atau membobol gawang pertama daripada Polong FC pada sore hari ini. Dan sepertinya untuk permainan ini masih terus berlanjut, nanti tentunya informasi terkait siapa yang menang, tentu kami akan melakukan fabrikasi dan konfirmasi kepada manajer daripada pertandingan ini. Informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya, bahwa saudara Indra Domingus Simarmata Sarjana Hukum ini, memang sepertinya sangat peduli terhadap generasi muda, terutama dalam hal bidang olahraga. Setelah beberapa waktu yang lalu, dalam momen HUT RI juga memberikan banyak bantuan kepada masyarakat yang ada di jalur-jalur untuk memeriahkan daripada berjalannya peringatan HUT RI di masing-masing jalur yang ada di Kecamatan Rimbu Bucang. Dan sepertinya hari ini, hal yang sama dilakukan yakni dengan membina salah satu tim sepak bola yang ada di Kecamatan Rimbu Bucang, yakni Rimbu Partner FC. Dan Alhamdulillah yang saya dengar dan saya perhatikan tadi, untuk Indra Domingus Simarmata Sarjana Hukum ini, ternyata sangat mendukung daripada kemajuan sepak bola yang ada di wilayah ini. Itu saja, mari sama-sama kita dengarkan wawancara berikut dengan Saudara Indra Domingus Simarmata yang merupakan calon DPRD Kabupaten Tebu 2024 dari Partai BDI Perjuangan nomor urut lima ataupun manajer tim Rimbu Partner FC. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk kita semuanya. Sukses selanjutnya negeri. Ijin Bang Indriya, Alhamdulillah sore hari ini saya kebetulan bisa ke lapangan Mandiri Agung, Pak ya. Ini sepertinya saya kan ada di tengah-tengah kejuaraan sepak bola ini. Ini dalam rangka apa ke sini, Bang Indriya? Baik, terima kasih Pak Jamani. Perkenalkan nama saya Indra Domingus Simarmata. Kebetulan saya caleg dari Partai BDI Perjuangan dengan nomor urut lima. Saya hadir ke sini untuk mendampingi tim binaan. Alhamdulillah tim binaan saya ada, yaitu Rimbu Partner. Saat ini pertanding di sengah final melawan kolong FC. Terus terang, saya sebagai caleg dan akan mewakilin anak-anak muda juga. Jadi saya sangat peduli dengan olahraga yang ada di Kecamatan Rimbu Jambu Ulu. Jadi bentuk dukungan saya, saya support secara penuh. Terima kasih.